Untuk menyukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 Sarantak, PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur, memberikan diskon 10% untuk perjalanan kereta api komersial. Sebanyak 6 kereta api baik jarak dekat, menengah, dan jauh dari tanggal 26 hingga 28 November 2024. Diskon tiket perjalanan kereta api komersial yang dilakukan PT. Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur, merupakan bagian untuk ikut mensukseskan dan berpartisipasi dalam Pilkada 2024 Sarantak. Program diskon 10% tiket perjalanan kereta api berlaku untuk perjalanan tanggal 26 hingga 28 November 2024 untuk 6 perjalanan kereta api komersial, baik jarak dekat, menengah, dan jarak jauh. Perjalanan 6 kereta api tersebut diantaranya kereta api Ranggajati Relasi Jember Cirebon, kereta api Wijaya Kusuma Relasi Ketapang Cilacap, kereta api Logawa Relasi Jember Purwokerto, kereta api Pandalungan Relasi Jember Jakarta, kereta api Belambangan Ekspres Relasi Ketapang Jakarta, dan kereta api Mutiara Timur Relasi Ketapang Surabaya. Program yang pertama kali ini diharapkan dapat melayani masyarakat yang hendak pulang kampung untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Maka kemodir kebutuhan masyarakat yang hendak pulang kampung untuk menggunakan hak suaranya. Dalam Pilkada Serentak ini, PT KAI Damsudan Jember menghadirkan promo tiket sebesar diskon sebesar 10% untuk keberangkatan pada tanggal 26 hingga tanggal 28 November 2024. Selain itu, untuk KAI yang mendapatkan promo diskon sebesar 10% disebut adalah KAI Komersial, antara lain KAI Aranggajati, KAI Logawa, Wijaya Kusuma, Pandalungan, Belambangan Ekspres, dan KAI Mutiara Timur. PT Kereta Api Daerah Operasi Sembilan Jember memprediksi akan ada peningkatan penjualan tiket kereta api hingga 7% dari rata-rata 7.000 tiket yang terjual setiap harinya. Kalau dari saya sangat membantu ya, menyenangkan banget. Karena ya, sebagai pengguna kereta api yang mana setiap minggu saya pulang dari Banyuwangi ke Jember, 1.000 sekalian. Diharapkan nanti ke depannya juga ada promo-promo lainnya yang ditubuh oleh masyarakat. Kenapa memilih perjalanan kereta api ini? Karena menurut saya lebih mudah untuk diakses. Program layanan diskon tiket kereta api ini diharapkan mampu menekan angka golput seiring partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara. Tim Liputan, Kompos TV Jember, Jawa Timur Kompos TV Jember, Jawa Timur